Intro Puluhan demonstran yang mengatas namakan diri mereka gerakan pemuda mahasiswa Jawa Barat berunjuk kerasa di depan gedung DPRD Jabar Senin pagi Menurut pengunjuk kerasa, legislatif sebagai simbol supremasi hukum dan demokrasi telah mati di tangan DPRD Jabar Hal tersebut ditandai dengan akan dilantiknya salah satu anggota DPRD Jabar 2019-2024 yang terindikasi memiliki masalah hukum di internal keluarganya Menurut pengunjuk kerasa, istri anggota Dewan tersebut terindikasi melanggar hukum dengan menggelapkan anggaran 3,7 miliar rupiah milik PT Dutan Nikel dan menjadi DPO Polda Sulawesi Tenggara Mahasiswa pun menuntut DPRD Jabar bersih dari status hukum pidana maupun perdata serta dilakukan verifikasi pimpinan DPRD atas status hukum individu maupun keluarganya DPRD Supremasi Hukum telah mati keadilan di Jawa Barat ini Karena mengapa? Seorang anggota DPRD yang kemudian menjadi perwakilan dari masyarakat jawaban justru berindikasi korupsi, saudara-saudara Bagaimana bisa? Kemudian, anggota DPRD yang 5 tahun ke depan yang akan merumuskan aturan-aturan yang akan merumuskan hukum-hukum yang ada di Jawa ternyata terlibat kasus hukum itu sendiri Jawa Barat Aksi yang dilakukan di depan gedung DPRD Jabar tersebut dijaga ketat aparat kepolisian Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton